selanjutnya kita bahas soal kompetisi fisika pekan sains nasional IPB nomor ini IPB nomor 3 ya 2021 jadi ini panjang sebuah bongkahan asteroid menurut pengamat yang diam adalah 21 meter berapakah panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,8 kecepatan cahaya berarti ini materi dilatasi panjang jadi ini tentang dilatasi panjang kita ingat kembali dulu bahwa ini kondisi diam berarti L0 21 meter berapakah panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan berarti V sama dengan 0,8 kecepatan cahaya C berarti ya kemudian ditanya berapakah panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan berarti L nya ya L nya berapa menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan ini jadi besarnya L sama dengan L0 dikali akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya jadi nilai L sama dengan menurut yang bergerak pasti lebih pendek jadi pasti L ini kurang dari L0 gitu ya oh ini kok panjang ya ini jawabannya 35 meter berapakah panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,8 kecepatan cahaya panjang sebuah bongkahan asteroid menurut pengamat diam adalah 21 meter oh karena asteroidnya bergerak ya pengamat yang diam sekarang pengamatnya bergerak berarti kita coba dulu ini L0 sama dengan 21 akar dari 1 minus V 0,8 C per C kuadrat ini kuadrat ya ini kalau misalnya 0,8 pasti keluarannya 0,6 jadi ini L sama dengan 21 dikali 6 per 10 sama dengan ini coret sama-sama bagi 2 ini 3 per 5 ya berarti ini sama dengan 63 per 5 63 bagi 5 ini bulat semua berarti ini kebalik ya ini terbalik L0 ini bukan 21 tapi L nya 21 meter kemudian L0 nya yang dicari tinggal kita balik L L L nya 21 sama dengan L0 akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat 21 sama dengan L0 akar dari 1 minus 0,8 C kuadrat C kuadrat 0,8 berarti keluarannya pasti 0,6 L0 dikali 0,6 21 ya sini ya jadi ini 21 sama dengan L0 dikali 6 per 10 kalau sama-sama bagi 3 ini bagi 3 2 ini bagi 3 7 bagi 2 lagi ini 5 ya jadi L0 nya sama dengan 35 meter oke 35 meter jadi ini jawabannya ya jadi formulasinya ini formulasinya adalah ini dibalik jadi formulasinya yang diketahui dirubah ya ini keliru ya jadi yang diketahui adalah L nya L nya yang 21 karena tadi bias berapakah panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,8 kita tahu L0 ini kan adalah panjang asteroid yang diam ya tapi ini pengamatnya yang diam pengamatnya yang diam berarti asteroidnya bergerak asteroidnya bergerak berarti ini ya kan L nah yang ditanya berapa panjang asteroid menurut sebuah satelit yang bergerak nah ada sebuah satelit yang bergerak dengan kecepatan 0,8 berarti karena satelit ini bergerak asteroid bergerak jadi seolah-olah jadi seolah-olah satelit ini adalah pengamat yang pengamat yang diam karena satelit ini pengamat yang diam maka yang teramati oleh satelit ini nanti castelit itu sebagai panjang panjang diam itu konsep yang perlu dipahami untuk lebih jelas misalnya kita cek rumusnya apakah saya rumus terbalik rumus dilatasi panjang oh enggak rumusnya enggak keliru rumusnya benar ini ya rumusnya L sama dengan L0 akar 1 minus V kawadrat per C kawadrat nah yang perlu dipahami adalah bagaimana Anda memahami kondisinya ya kan karena ini adalah panjang benda objek menurut panjang objek yang diam ya bukan panjang objek menurut pengamat yang diam ya karena disini panjang sebuah bongkahan asteroid tidak mungkin kan asteroid itu diam di luar angkasa pasti dia bergerak dengan kecepatan tertentu nah pengamatnya yang diam nah menurut pengamat yang diam ini pengecohnya nih menurut pengamat yang diam berarti asteroidnya bergerak kalau asteroid bergerak 21 ini maknanya L ya panjang bergerak sedangkan menurut satelit karena satelit ini bergerak karena satelit bergerak asteroid bergerak seolah-olah ya satelit ini mengamati benda langit yang diam kira-kira seperti itu maka yang ditanya itu adalah L0 nya besarnya 35 meter ini sangat ini sekali ya soalnya sangat high order thinking skill selamat menikmati soal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati